Hai Bunda Assalamualaikum Kali ini aku mau berbagi resep jajanan unik dan simple lagi Buatnya mudah, rasanya enak Cocok untuk sekedar cemilan keluarga Isian snack box atau ide jualan Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak videonya hingga selesai Oke pertama siapkan 200 gram kacang hijau kupas Rendam menggunakan air secukupnya Ini didiamkan selama sekitar 1 jam ya Nah ini dia setelah 1 jam kacang hijaunya sudah mengembang Bisa ditiriskan Masukkan ke dalam wadah tahan panas Ini aku pakai loyang Kemudian dikukus selama 20 menit atau sampai kacang hijaunya empuk ya Nah ini dia setelah sekitar 20 menit kacang hijaunya sudah empuk Bisa dites seperti ini ya Nah udah empuk banget bisa diangkat Biarkan hingga hangat atau dingin Setelah dingin masukkan ke dalam chopper atau blender Tambahkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan Setengah sendok teh garam 100 ml santan kental Ini aku pakai 1 saset santan instan kemasan 65 ml Ditambah dengan air Kemudian dihaluskan Nah hasilnya seperti ini ya Pindahkan ke dalam wajan anti lengket Tambahkan 2 sendok makan margarin Lalu ini dimasak sampai mengental dan kalis Gunakan api sedang cenderung kecil aja ya bunda Biar nggak mudah gosong Nah kira-kira sampai seperti ini ya bunda Sudah kalis dan nggak lengket lagi Bisa diangkat Biarkan hingga hangat atau dingin Lanjut siapkan 5 lembar roti tawar kupas Ini aku pakai ukuran jumbo ya bunda Ukurannya itu 13 x 13 cm Kukus selama 5 menit Tujuannya adalah agar lebih mudah nanti saat dipipihkan Nah ini cukup bisa diangkat Ambil 1 lembar roti tawar kemudian dipipihkan Nah kalau dikukus dulu itu jadi dipipihkannya lebih mudah ya bunda Tambahkan isian secukupnya Kemudian digulung sambil dipadatkan Oles ujung roti tawar menggunakan air Rapikan bagian ujungnya Nah aslinya seperti ini ya bunda Lakukan sampai adonannya habis Karena aku pakai roti tawar ukuran jumbo Jadi ini hanya aku bagi menjadi 5 bagian Kalau bunda pakai roti tawar ukuran kecil bisa dibagi menjadi lebih banyak lagi ya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini dia semuanya sudah selesai Kalau dibelah hasilnya seperti ini Cantik ya bunda Lanjut siapkan wadah Masukkan 4 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung beras 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Kemudian diaduk rata Tambahkan 150 ml air Aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil Jika sudah Celupkan ke dalam adonan basah Pastikan semua terlumuri dengan bahan adonan basah ya Ujung-ujungnya juga Goreng di dalam minyak yang sudah panas Untuk menggorengnya ini Tidak perlu terlalu lama ya bunda Dan pastikan minyaknya harus benar-benar panas Gunakan api sedang aja Biar nggak mudah gosong Balik sesekali agar matang merata Jika sudah kokoh dan berwarna kecoklatan Bisa diangkat dan tiriskan Nah aslinya seperti ini ya Ini bisa dipotong-potong sesuai selera Untuk satu bagian Aku potong menjadi delapan bagian Untuk menggorengnya bisa pakai dua cara ya bunda Bisa pakai cara seperti ini Atau bisa dipotong-potong kecil terlebih dahulu Kemudian dicelupkan ke dalam adonan basah Lalu digoreng Tapi aku lebih suka pakai cara ini Karena lebih cepat dan lebih praktis ya Kalau untuk ide jualan atau isian snack box Bisa dikemas menggunakan Plastik Mika ukuran 6X Satu mikanya aku isi 4 potong Jika sudah tinggal dirapatkan Menggunakan staples Tambahkan juga stiker Agar lebih menarik Nah hasilnya seperti ini ya bunda Lucu ya Satu resep ini hasilnya 10 Mika plastik ukuran 6X Ini aku kasih nama Mbak Pia Gulung ya bunda Karena rasanya mirip banget sama Mbak Pia Cuman beda di kulitnya aja Rasanya enak Manis Gurih Lembut Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya